Lihat Golkar akan ikut apa yang disampingan Pak Jokowi. Pasti ini. Ya kan sama? Sama ini. Pak Jokowi belum fix untuk satu nama. Siapa capres yang beliau gadang-gadang menjadi penerusnya. Halo, ketemu lagi. Lagi-lagi ketemu dengan Um Begawan. Tetap di ngompol, ngopini politik. Salam rahayu, salam sejahtera, salam sehat semuanya. Saat ini ngompol mau membahas tentang Golkar. Benimbanglah. Lama ini saya nggak ngomongin Golkar. Intinya kalau menurut Um Begawan ini partai yang selalu ciami. Gakala. Selalu memainkan peran. Dalam perpolitikan di Indonesia. Nah, sepertinya. Hanya satu parpol yang gamang menentukan mau berkoalisi dengan siapa. Kegamangan itu bukan karena kadernya bisa jadi bakal capres atau capres. Melainkan ada faktor lain. Nah, inilah ini. Ini pembeda partai Golkar dan kebanyakan parpol di Indonesia. Golkar merupakan partai yang sejak dilahirkan itu berada di pemerintahan. Orang tahu di luar pemerintahan. Orang tahu di oposisi. Nah, mananya setiap ada pemilu yang dipertimbangkan itu bukan kadernya diusung atau tidak. Tetapi lebih menyoroti peluang menangnya besar atau tidak yang dia dekati itu. Nah, kalah percuma itu loh. Tapi dia pikirnya memang ciamik ini. Pinter ini. Ini penting ini. Seperti bila mengambil peran oposisi, kayaknya bukan darah Golkar lah bersikap oposan itu. Bukan. Karena 32 tahun pemerintah, dan dioposan ya malah gemeteran, malah deredek. Orang biasa malah kebelasuk-belasuk. Bisa jadi kalau berada di luar pemerintah. Mereka bingung. Makanya meski mampu bertahan di tiga besar parpol, dengan perlian yang terbanyak loh itu, mereka tidak mempersuarkan apakah kadernya jadi presiden atau wakil presiden. Itu tidak penting bagi Golkar ini. Ini menurut begawan ini. Nah saat ini, kegamangan tersebut jelas terlihat. Wey, moho, potos jawabnya tuh. Apakah mau merapat ke PDIP dengan mendukung Pak Ganjar, atau memilih bergabung ke Koalisi Kebangkitan Nusaraya, mendukung Pak Prabowo. Bingung. Nah kedua pilihan tersebut menyulitkan mereka. Dan seperti kita tahu, hampir tidak ada tokoh Golkar mengatakan akan berkoalisi jika Pak Erlangga, Ketua Umur Golkar di Cawapreskan. Oh tidak, orang enak sih ngomong gitu. Oh tidak penting gitu. Belum pernah ada yang pernyataan seperti itu, belum tahu. Tio, begawan belum pernah dengar. Mereka benar-benar menimbang, memperhitungkan, serta mengkalkulasi, kemana akan berkoalisi. Nah di sisi lain, nama Pak Erlangga sebenarnya diberbagi survei elektabilitas juga muncul. Namun nama itu tidak diperdagangkan. Fokus utama mereka pada siapa harus merapat. Yang jelas, tidak mungkin ke Koalisi Perubahan. Kita tahu ya, orang mungkin menurut begawan aneh. Kalau ke Koalisi Perubahan itu. Bukan karena Pak Anis Capresnya, tetapi peluang menangnya sangat kecil, ini perhitungannya Golkar. Mesti hitungannya menang kalah. Kecil besar, kecil besar. Mesti menang. Dia bilang yang menangnya, posisinya menang cukup besar ya, dia yang merapat ke situ. Golkar sebagai salah satu parpol yang berpengalaman. 32 tahun loh. Dan sekarang sudah berusia 58 tahun. berkuasa tambah. Sekarang ini berapa itu? 25 tahun ikut menjadi di pemerintahan. Itu tentu tidak mau dikibulin Marple Baru. Dia sudah senior. Yang masih berusia 15 tahun. Tidak mau. Mereka tentu ingin menunjukkan bagaimana cara berpolitik yang elegan. Yang targetnya bukan segedar jadi presiden atau wakil presiden. Tetapi bagaimana berkontribusi di pemerintahan. Betul itu menurut umpegawan. Nah, bisa jadi. Mindset ini hanya dimiliki oleh Golkar. Sedangkan P3 dan PDIP, dua parpol yang sejaman dengan Golkar, belum tentu sepandangan dengan Golkar. Nah, itu pada periode 2004-2009 dan 2009 ke-2014. PDIP mampu hidup dalam wilayah oposisi. Wah nih, kalau PDIP, oh biasa. Jadi oposisi tidak biasa kalau PDIP. Karena sesungguhnya jadi oposan itu tidak mudah. Bagaimana mereka bisa bertahan di tengah arus politik yang melawan mereka. PDIP mampu gerindra bukan tak membaca kegaluan Golkar saat ini. Ya, bisa jadi. Golkar meminta garansi. Wah ya, tuku TV. Wah ya, loh garansi ini. Bila bergabung, dia minta itu garansi ini. Maka kepenangan bisa diraih. Mereka tidak akan memaksakan Pak Erlangga jadi cala presnya Pak Ganjar atau Pak Pratung. Enggak. Lalu Mbak Puan melempar kode itu. Mbak Puan ini. Ketua fraksi PDIP di DPR sana. Mereka siap bekerjasama kembali. Seperti saat Indonesia dipimpin oleh Pak Jokowi. Saat membuka rapat paripurna masa persidangan 5 di komplek parlemen Senayan sana. Ketua DPR ini terlihat mengenakan kemeja berwarna kuning. Ini kode ini. kode ini. Dibalut blazer berwarna hitam. Padahal kita tahu kan, jarang loh sekali. Warang banget ini. Elite PDIP mengenakan baju berwarna identik golokal yang kuning. Malah kadang-kadang koyok. Gila gitu. PDIP dulu itu walaumat ada warna kuning itu. Isinya mau ngartin sudah itu PDIP dulu. Nah sekarang kenapa? Mbak Puan itu pakai warna kuning ini. Justru Lede kan disampaikan ke Pak Dasko waktu itu. Yang juga ketua harian Marte Gerindra. Nah kebetulan Pak Sumi Dasko di sebelah Mbak Puan nih. Nah sudah pakai baju kuning. Ini kata Pak Dasko nih. Ini kata Pak Dasko nih. Ini kata Pak Dasko nih. Ini kata isin-isin ini. Nah sebagai politisi, ungkapan itu langsung disambar dengan menyebut kode parpol yang bakal bergabung ke PDIP. Itu tanda-tanda kata Mbak Puan. Hanya saja faktanya belum pernah ada pertemuan resmi antara Pak Erlangga sebagai ketua umum murkar dengan Ibu Mekawati sebagai ketua umum PDIP. Ya agak sulit merambah lah ini. Agak sulit. Diprediksi agak sulit ini. Apa kendalanya? Nah kebetulan tidak banyak aktivitas politik Bumega ini. Ya sekarang udah sepuh. Dan ya mengurangilah aktivitas itu. Sehingga lumayan gelap pandangan Um Begawan untuk melihat kesana itu. Nah berbeda dengan PDIP. Komunikasi Intensif Gulkar dengan Gerindra. Wah itu sangat kelihatan sekali. Atau Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya malah lebih terlihat. Pasca lebaran kemarin itu Pak Erlangga sudah bertemu dua kali dengan Pak Prabowo. Sekaligus dengan Ketua Dewan Penasihat Gulkar Abu Rizal Bakri. Nah dengan PAB Pak Mengo Merekomunian juga sudah dua kali bertemu. Artinya komunikasi yang terbangun sudah lumayan intens. Mengapa Gulkar berkenan menemui Gerindra ataupun PKB bisa jadi memetakan kekuatan yang dimiliki keduanya. Apakah cukup kuat melawan PDIP? Oh ke Gulkar yang mesti gitu. Nimbang-nimbang. Ini Gulkar itu. Gulkar tidak akan gegabah. Menentukan pilihan hanya alasan parpol yang diajak koalisi terbuka. Oh bukan begitu. Sekali lagi yang harus kita ingat suara PDIP di tahun 2024 masih besar. Wah ini menurut survei juga begitu. Dukungan masyarakat ke Pak Jokowi tetap kuat. Dan faktanya relawan Pak Ganjar tersebar di mana-mana di seluruh Ntero Nusantara. Ribuan jumlahnya. Gulkar tidak menutup mata pada kenyataan yang ada ini. Memenangkan Pak Prabowo butuh kerja sangat keras. Di sisi lain faktor Pak Jokowi juga perlu diperhitungkan. Apalagi saat penyelenggaan musra kemarin yang terakhir itu. Disebutkan ada tiga nama capres yang diajukan relawan Pak Jokowi. Ada Pak Prabowo ada Pak Ganjar Pranowo dan ada Pak Erlangga Hartarto Ketua Umum Gulkar. Gimana ini? Justru hasil musra itu membuat mereka makin sulit ambil keputusan. Lantas apa? Faktor terbesar menentukan bergabungnya itu ke koalisi mana. Secara subyektif saya melihat Gulkar akan ikut apa yang disampingkan Pak Jokowi. Pasti ini. Ya kan sama sama ini. Pak Jokowi belum fix untuk satu nama. Siapa capres yang beliau gadang-gadang menjadi penerusnya. Meski beberapa pihak menyebut Pak Jokowi mesti mendukung Pak Ganjar. Mesti gitu. Karena hadir di berbagai pembacaan penugasan Ketua Umum BDIB. Pada Gubernur Jawa Tengah untuk konsestasi pripres tahun depan Pak Jokowi mendukung Pak Ganjar. Nah ini di perintah kita Umum untuk mendampingi otomatis ya harus nurut. Orang-orang yang sentik. Ini menutup bagaimana nih? Oh bagaimana Pak Jokowi pasti mendukung Pak Ganjar. Nah tapi apakah sudah tapi apakah sudah pasti Pak Jokowi akan total mengerahkan relawanya pada Pak Ganjar? Ya kita belum melihat tanda-tanda itu. Politik Indonesia itu dinamis. Bisa jadi dalam sebulan dua bulan atau malah jelang penutupan pendataran bakal capres-capres ada kejadian istimewa. Teta bisa berubah seperti pada tahun 2019. Di Injurus Time bakal pendampingnya Pak Jokowi tiba-tiba ganti dari Pak Mahfud pada Pak Kiai Mahrup Amin. Rentetan atas sebuah kejadian bisa berdampak pada perubahan koalisi. Yang terpenting menurut saya pendapat beberapa praktisi juga 2024 tahun depan yang akan memerebutkan RI satu itu all Jokowi men. Semuanya orangnya Pak Jokowi. Apakah Pak Anies itu orangnya Pak Jokowi umbekawan ya nggak tahu itu. Ya tentu bukan. Bukan. Tapi bisa jadi peta politiknya berubah. Dan Pak Anies akhirnya tidak jadi didaptarkan sebagai capres koalisi perubahan. Nah siapa tahu orang koalisi perubahannya aja ruwak ke orang dangdang. Tidak ada kesatuan-persatuan persegi yang sama. Ya udah kalau gitulah. Sampai ketemu pada ngompol-ngompol berikutnya. Salam pegawahan. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.